Ini adalah pemilu yang sangat brutal, yang gak jadi dipastikan orang yang pertama adalah gak punya duit. Itu pasti. Yang punya duit aja, belum tentu jadi. Apalagi gak punya duit. Tapi karena kita mengajarkan semua dengan pragmatis masyarakat, itu angka yang kalau dibilang money politik tadi Pak Pinege, seyogianya kita ini ngelihat tapi gak bisa berkata-kata. Saya sebagai politisi pelakunya juga. Jangan dibilang oh saya anti money politik, bohong, bohong. Pasti ada bawah seluruh ini pengakuan. Kenapa? Karena kalau tanpa adanya duit, emang masyarakat kita idealismenya tinggi? No way. Mau sepinder apa kita? Emang dia tahu kepinderan kita di DPR? Gak tahu dia. Maaf. Itu tadi saya bilang. Bahwa orang gak punya duit, udah pasti gak jadi. Yang punya duit aja belum tentu jadi. Nah ini adalah karakter daripada orang menganggap itu duit segalanya. Tidak. Tapi bagaimana para caleg ini menggunakan caranya. Apakah jalurnya pas atau jalurnya tidak? Bahwa hasil lu, emang gak pusing. Pusing pasti. Dikalah semua main bagi-bagi. Kalau yang ditangkep satu, loh kok lu tangkep gue doang? Yang lain gak ditangkep? Padahal ya semua sama perlakuannya. Tapi kita ini hanya bisa melihat, gak bisa menangkap. Tapi ada opsi lain. Ada yang di TO, tapi setelah posisinya, lu jangan TO gue dong. Di sana juga main kok. Misalnya gitu. Siapa yang salah PSI-nya? Enggak salah PSI-nya. Tapi ada oknum yang melakukan itu, yang kalau Bang Deddy bilang, emang PSI bisa apa? Cuman lagi dugum-dugum doang kok. Enggak bisa sampai tenaganya ke situ. Memang PSI-nya enggak salah. Tapi ada oknum, pejabat besar yang main, dalam rangkaian permainan itu, yang akhirnya merugikan banyak pihak. Di apa oknum? Iya kan oknum. Kan tidak bilang dugaan. Iya kan oknum. Tadi kan bilang oknum. Ya harusnya benar. Iya kan kalau namanya oknum siapa aja. Enggak kan dugaan oknum. Oknum itu kan pasti manusia. Oknum itu penyelenggara pemilu. Enggak. Yang menguasai penyelenggara pemilu. Belum tentu. Belum tentu. Yang pasti oknum itu manusia. Itu aja. Kan sesuai dengan undang-undang, penyelenggara pemilu bukan di bawah pemerintah. Nah karena independen mereka, maka permainan yang dilakukan adalah, para mereka-mereka yang tahu cara mainnya. Kita sebagai politisi, taunya cuma mbak pusaran dipilek aja. Oh yaudah ya, cobalah di TPS itu siapa nih? 300 misalnya tadi Om Miftah bilang, oh ya 300 kan gak mungkin semua masuk 300. Ada yang gak hadir. Yang gak hadir tarol, siapa yang gak hadir? Penambahannya berapa angkanya? Nah itulah yang dibolak-balik. Kalau akhirnya itu yang dipermainkan dalam posisi secara nasional, maka pasti kenaikannya signifikan. Empat hari gue komentarin, gue kencengin, turun dia. Lagi mana tuh? Dari 3-3-3-13 jadi 3-12. Ini lucu juga ya, pada saat orang rame-rame nyorotin, Toto turun. Tiba-tiba P3 naik dikit. Nah dikala turun berarti kan, kita gak nyangka, gak duga bahwa dua partai ini lagi main-main, tapi angkanya diantara dua itu. Banyak sekali tuh. Laporan gue diterimain di Instagram tuh, video inilah, itulah. Nah kita kadang kasih tahu ke pimpinan komisioner, KPU untuk menyelesaikan masalah, tapi ini udah selesai katanya, udah beres. Oke, kalau penjelasan terus-menerus begitu, tapi tingkatan komplain, tingkatan informasi dari masyarakat tidak selesai, maka penyelesaian masalah ini, kita anggap tidak akan pernah selesai, kalau tidak diselesaikan secara politik. Dengan cara apa? Ya kalau DPR dengan cara angkat itu. Nah, tapi lagi-lagi, semua proses berjalan dengan seksama. Melalui mekanisme pemilu, ada bawah aslu, ada MK. Nah itu berprosesnya. Bang, 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 nanya, itu nanti di HK Angkes itu, yang ditanyakan apa aja? Nah itu nanti, gak bisa gue ceritain sekarang dong. Kayaknya tadi gue udah cerita panjang lebar. Jadi ada mekanisme. Saya temen sedikit, bukan motong dikit aja. Survei Litbang Kompas, menunjukkan 62,2 persen masyarakat Indonesia, itu mendukung adanya hak angket. Artinya apa? Jadi kalau ada orang sekarang bilang, ah udah terima, yang diterima apa? Belum ada hasil pemilu, kok terima quick count? Kan quick count itu hanya alat untuk benchmarking. Hak angket pilpres atau pilek? Hak angket penyelenggaraan pemilu. Jadi makanya saya bilang, ngapain kita hak angket pilpres atau pilek? Lawong hasil pemilu aja belum ada, masa mau diangket sih? Dan kalau soal hasil pemilu itu dimakam konstitusi Pak. Kan saya udah bilang dari awal. Jadi harap diingat ya, bukan kita tidak terima hasil pemilu, hasil pemilunya belum ada. Itu satu. Yang kedua, 62 persen masyarakat menurut Lidbang Kompas setuju adanya hak angket. Ini kan artinya parlement mempunyai legitimasi moral, ya berdasarkan kehendak rakyat untuk melakukan hak angket. Saya belum hak angket, boleh enggak semua menteri ditarik? Apa? Berani enggak seluruh menteri ditarik saya belum pengajuan hak angket? Pak Bikai. Enggak. Kayaknya harus minum kopi dulu Pak Bikai. Bukan supaya Anda. Enggak nyambung. Kalian itu menunjukkan gentleman. Bukan. Anda enggak nyambung topik yang dibahas. Nanti kita bisa ngopi ngomongin itu. Ini juga. Nyambung dikit lah. Kalau udah bertajam begitu. Enggak benar. Kayaknya perlu minum kopi nih. Jadi terkait dengan hak angket yang dimiliki anggota DPR terkait dengan parliamentary threshold itu kejauh antara ke Papua sama Aceh. Jadi jangan salah dulu. Tak dulu. Jadi kita ini bukan nguji itu namanya. Menguji dalam kebodohan itu namanya. Salah. Bang Bikai, kita berdua ini anggota DPR yang existing masih hari ini masih anggota DPR. Jadi jangan ngajarin kita. Ntar salah lagi-lagi.